Assalamualaikum, selamat pagi semuanya dimana pun berada, jumpa lagi bersama saya Atika di Singapura seperti biasa, saya selalu share masa-masa di Singapura pagi ini saya mau bikin sarapan ya teman-teman sarapan roti bawang yang saya goreng pakai minyak sedikit yang gak banyak-banyak seperti ini, mau tau apa saja bahan dan bagaimana saya masak yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala usaha kita semuanya, amin untuk berjuang keluarga dimana pun berada, tetap semangat salam sukses dari saya, BMI Singapura seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan disini ada bawang merah besar ini ada sambal ikan teri ada roti seperti ini ada telur dan garam langkah pertama, saya mau potong dadu kecil ya, bawangnya ini untuk sarapan pagi hari 10 aktivitas jangan lupa sarapan dulu, biar lebih semangat sekarang Singapura 16 pagi teman-teman saya menyiapkan sarapan untuk nenek saya potong bawang merah besarnya dadu kecil-kecil seperti ini pakai bawang 2 karena saya suka ya menurut saya bawang ini manis ya, dan dimakan itu ada rasa kres-kres gitu, jadi saya suka jadi saya kasih agak lebih setelah selesai dipotong kecil-kecil kecil kita masukkan ke mangkuk seperti ini kecahkan telur, disini saya gunakan 3 butir telur ya nanti saya mau masaknya 3 roti karena di rumah ada 3 orang anak nenek saya saya dan nenek kemudian kasih lada putih secukupnya garam secukupnya jangan banyak-banyak nanti asin kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini ya teman-teman ini sudah siap telur bawangnya kemudian saya mau belah roti disini saya gunakan rotinya panjang seperti ini ya kita belah jadi 2 kemudian panaskan teflor saya akan kasih sedikit minyak biarkan teflornya panas ya teman-teman teflornya sudah panas sekarang saya mau bakar rotinya kita kasih telur sama bawang tadi ratakan seperti ini kemudian masak teflornya liatkan sampai telurnya masak ya gunakan api sedang saja biar tidak panas tekan-tekan ya teman-teman biar telurnya masak jangan lupa dibalik-balik tekan-tekan ya teman-teman yang seperti ini angkat ya teman-teman ulangi lagi sampai selesai saya mau kasih sambal di kulkas ada sambal terasi kemarin saya bikin ini sambalnya tidak terlalu pedas ya teman-teman jadi kasihnya saya banyak orang Singapura kalau bikin sambal tidak pedas pakai cili kering ya kalau saya ini kurang pedas ya kalau saya pribadi seperti ini kita ulangi lagi ya tadi untuk anak-anak saya sekarang saya masak buat nenek saya menikmati saat panas-panas ya teman-teman enak untuk memulai aktivitas jangan lupa sarapan dulu jika teman-teman bingung mau sarapan apa silahkan dicoba digapur ke kering masing-masing bikin sarapan roti goreng telur bawang sambal ikan teri kita masak itu sesuka selera kita ya teman-teman menurut kesukaan kita saja selamat menikmati 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 masak rotinya sudah siap kemudian saya mau bikin kopi disini nenek saya minumnya kopi susu ya teman-teman kalau saya kopi hitam saja selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini jika teman-teman bingung mau sarapan apa yuk teman-teman dicoba didapur ke saya masing-masing bikin roti goreng telur bawang sambal ikan teri terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat beraktifitas semuanya jangan lupa sarapan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati